Pemirsa tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri menggerebek seorang terduga teroris di Sleman, Yogyakarta pada hari Minggu. Petugas juga menemukan dua bom rakitan siap redak dari rumah terduga. Petugas tim penjinak bom Gegana Satrimopolda daerah istimewa Yogyakarta memusnahkan dua bom rakitan yang diamankan dari seorang terduga teroris di Sleman, Yogyakarta. Satu bom rakitan berhasil dimusnahkan dengan sempurna, sedangkan satu bom lainnya tidak terdistrupter dengan sempurna. Kedua bom diamankan saat tim Densus 88 menggerebek seorang terduga teroris berinisial AW di Dusun Cetis Jogopaten, Panduaharjo, Sleman, Yogyakarta. Selain menemukan bom siap ledak, petugas juga menemukan benda seperti pakaian bertuliskan tawhid, senjata tajam, dan lain sebagainya. Kami, Polresta Sleman, beserta jajaran Polda D.I.I.E. melakukan, membantu melakukan pengamanan terkait kegiatan Densus 88 berupa penangkapan oleh TKP maupun diskraptor. Untuk hal-hal lain yang terkait dengan teknis, silakan hubungi rumah sepapis poli atau Densus sendiri. Tiga minggu siang, rumah terduga teroris masih dijaga oleh petugas kepolisian dari Mapolresta, Sleman. Kasus ini dalam pendalaman polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews melaporkan.